Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi jaminan kepada putra-putri para tenaga kesehatan atau NAKES yang menangani COVID-19 untuk masuk ke SMA atau SMK negeri. Jaminan yang diberikan berupa kuota khusus bagi anak-anak tenaga kesehatan sebagai penghargaan atas perjuangan mereka menangani COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur memberikan kuota khusus atau jaminan masuk SMA dan SMK negeri kepada putra-putri tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Jawa Timur. Dalam pemberian kuota khusus ini, Dinas Pendidikan telah mendata sekitar 3.960 tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, hingga sopir ambulans yang bekerja di 99 rumah sakit rujukan virus corona di seluruh Jawa Timur. Dari pendataan tersebut, 80 persen diantaranya memiliki putra-putri atau sekitar 3.817 anak yang akan masuk ke SMA atau SMK negeri. Jumlah tersebut hanya 1 persen dari keseluruhan kuota penerima peserta didik baru atau PPDB tahun acara 2020 untuk SMA atau SMK negeri Jawa Timur. Dari pendataan tersebut hanya 1 persen dari seluruh kuota yang ada di Jawa Timur yaitu 3.817 sesat. Sehingga insya Allah semua putra-putri dari tenaga teknis yang ada di Jawa Timur bisa tertanggung untuk masuk SMA negeri dan SMK negeri yang diharapkan. Kuota khusus bagi putra-putri, tenaga kesehatan ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap perjuangan para tenaga kesehatan yang telah mencurahkan tenaganya dalam menangani pasien COVID-19. Diharapkan para tenaga kesehatan bisa terus fokus menangani pasien COVID-19 yang kini jumlanya terus bertambah. Wahyu Pratama, Surabaya